Hai Oke selamat malam semuanya kali ini saya ingin mengupas atau Unboxing kamera CCTV seharga 150.000 rupiah dengan menggunakan kamera CCTV yang micro SD Oke tadi beli online Codian kamera micro SD digital video recorder waterproof aluminium allow material kita buka kemudian ini micro SD ini 32 GB harganya 95.000 kalau ini beli di online 150.000 ada yang 195 ada yang 140 ya teman-teman bisa lihat searching di Google atau Bukalapak atau mungkin di Shopee CCTV Mirko micro SD nanti muncul ya harganya bisa beli online tuh di sini eh tertera bisa recording kalau 32 GB sekitar satu minggu ya tapi udah secara otomatis kalau udah penuh menghapus sendiri ya nanti kita buktikan kita coba bersama-sama ini sangat murah sekali daripada Anda beli CCTV DVR oh sepaket kadang-kadang bisa 4 juta 5 juta ya teman-teman ya sekitar 4 kamera ini ada tulisan Oh indoor dan outdoor berarti ini ada infrarednya nanti kita coba nih ke micro SD nya maksimal maksimal 32 GB ya oke kita coba buka mikro SD nya kita buka dulu ini teman-teman kita buka masih segel ini teman-teman kita buka музivan tuh ini teman-teman kita buka secara dan kameranya kita buka jadi seperti kamera CCTV biasa ya ini disini ada lampu-lampunya mungkin ini lampu infrarednya ya jika digelap mungkin dia akan nyala dan hasilnya bagus ini sangat murah 150.000 bisa pasang CCTV di rumah ini ada adaptor pasang lebih mudah ini ada micro SD ini Cut Reader Cut Reader buat membaca micro SD ini ada manual booknya bahasa Inggris dan Cina enggak ada bahasa manusia nya ya nah ini ada lengkapnya teman-teman kita coba nah ini toko di Bandung kalau di Bandung nih teman-teman beli disini telepon aja ya kita coba kita colokin listriknya nah ini kan langsung plastrik ya teman-teman ini kita coba dulu ini cara masukinnya teman-teman micro SD nya mana nah lihat gambarnya dulu micro SD nya dimana ini diputar teman-teman kebalik ya nah ini kita coba di sini masukin dulu nah jangan sampai kebalik teman-teman ya nah ini biar pasta ini kalau micro SD nya nggak masuk biasanya warnanya merah ya mungkin harus tekan dulu teman-teman cari komitif dulu kemudian listrik listriknya dulu font dz gotta buah berkbar bye 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 go go is nah ini kita tekan dulu temen-temen tuh nah sampai bunyi klik kita oke kemudian si adaptor kita colokin nah ini pertanda ngerekam temen-temen hijau kalau warnanya hijau berarti ngerekam coba kita nanti kita hasilnya kita buka lewat laptop sangat mudah temen-temen configuration requirement of player system tidak membutuhkan bahasa Indonesia nya driver untuk operating system Windows XP ini playernya temen-temennya kalau playernya setelah ngerekamnya overview mungkin untuk player banyak sekali lah bisa menggunakan quicktime ELC lindung media player dan lain sebagainya ya oke kita coba buka dia menurut apakah merekam baru nanti kita mas ini nah ini oke kita coba lihat hasilnya ya kita buka dulu mungkin udah ngerekam sedikit ya hanya buat ngetes aja kita buka dulu disini pencet sedikit ya nah udah pencet sekali kita masukkan ke micro SD yang tadi temen-temen tuh yang ini masukin ini kita coba buka menggunakan laptop ada isinya nggak oke kita masukin masukin temen-temen nah ya ya kita buka kita buka apakah merekam mana operasinya belum pada teks selamat menikmati rekodnya bentuknya trijp cuma ini mungkin karena terlalu cepat tadi ya terlalu cepat teman-teman masih kosong tapi sudah terbukti bisa merekam timenya barusan oh mungkin ini harus disetting jamnya karena jamnya salah ada petunjuknya disini setting jam ada time updating setting teks trijp nanti ini diganti yang ininya ini 2019 kemudian tanggal sekarang tanggal 15 teman-teman ya pukul 20.33 20.33 nah gitu teman-teman sip oke kita coba lagi sekarang 5 menit ya coba an coba dulu kita ecek dulu 32GB kita masukkan lagi ke dalam kamera ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah ini bisa langsung regam jika teman-teman pengen beli bisa di shopee banyak sekali ya ketik aja cctv micro sd nanti muncul banyak sekali kamera micro sd cctv micro sd ini bisa buat di rumah di kantor dan ini juga bisa di link ke internet menggunakan wifi nanti akan saya coba praktekkan ya biar bisa di remote menggunakan android ya nanti bisa kita coba sekarang-sekarang kita coba biar merekam terlebih dahulu tunggu sebentar 5 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati formatnya 3.jp selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh teman-teman mungkin salah informasi teman-teman disini muncul ada working description nya system automatically create and save the file every 40 minutes to be one file jadi satu file bisa merekam 30 minimal 30 menit baru bisa merekam 1 file teman teman jadi sebelum 30 menit jadi gak bakalan bisa teman teman jadi mohon maaf sekali nanti akan saya lanjut lagi ya teman teman ya tapi intinya tadi udah merekam tinggal hasilnya nunggu 30 menit ya teman teman ya oke saya ucapkan terima kasih dan selamat malam selamat malam